Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya nama Kevin Sehli pada youtube channel ini. Teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka cryptocurrency, pastikan kalian subscribe channel ini. Teman-teman, selamat datang kembali. Di video update kali ini kita akan membahas langsung saja ke Bitcoin. Tapi sebelum kita masuk ke dalam analisis untuk Bitcoin, saya ingin sharing dulu sedikit sama teman-teman. Reminder bahwa kita akan mengadakan live streaming. Dan ini adalah kolaborasi bersama dengan rekan saya, Budi, dari Bybit Indonesian Community Ambassador. Dia bisa dibilang dia adalah salah satu orang yang setahu saya dia juga analis ya. Dia juga trading dan dia sudah lama juga berkecipung di dunia financial market. So, kita bakal ngebahas tentang kondisi market pasca, bisa dibilang bukan pasca sih. Pada saat kondisi perang Rusia dan Ukraine, juga nanti akan ada pembahasan fundamental terkait dengan Federal Reserve. Dengan hasil inflasi hari ini yang dirilis ternyata lebih tinggi lagi teman-teman. Bahkan ya. Jadi, memang kondisi inflasi di Amerika Serikat saat ini sudah dikategorikan sebagai kondisi yang cukup mengerikan. Jadi, kira-kira gimana impact-nya pada kondisi market? Nah, besok akan kita bahas secara lengkap. Dan jangan lupa teman-teman, disana kalian juga akan berkesempatan mendapatkan Apple Watch. Ada 5 membership untuk SAG ya. Jadi, kalau misalnya buat gabung di SAG itu free teman-teman. Ada 5 membership yang akan dipilih. Dan ya. Nah, so, I'll be waiting for you guys tomorrow. Alright, so, right now kita akan masuk ke dalam technical analysis-nya dulu untuk Bitcoin. Nah, teman-teman. Ini bener-bener, apa ya. Kalau kita bisa bilang sih, bener-bener berjalan sesuai dengan ekspektasi. So far, sampai dengan saat ini ya. Ingat, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat pergerakannya sesuai dengan ekspektasi. Dan apa yang akan kita lakukan. To be honest, saya disini melakukan short atas Bitcoin. Bitcoin, saya sudah sampaikan pada teman-teman semua kemarin. Bahwa, after kita melihat dia rebound. Dan potensial area-nya itu adalah kisaran Fibo. 61,8 sampai 78,6%. Disitu saya akan mencari peluang untuk melakukan short, teman-teman. Dan ternyata, ya. Kita bisa sama-sama lihat bahwa tahanan itu berada di kisaran precisely level 61,8%. Dan seperti yang kita perkata. Kita, teman-teman. Progress-nya sendiri di sana. Itu kita melihat adanya pelemahan momentum. Ini baru saja saya sampaikan pada video update YouTube kemarin. Terutama untuk Bitcoin. Pastikan kalian sudah nonton. Buat yang sudah nonton. Dan kalian follow every progress daripada update Bitcoin day by day basis. By my YouTube channel. Pastikan kalian beri komen, beri cinta-cinta. Dengan berbagi komen di komentar. Hashtag Saily Team. Sesimpel itu. Nah, so teman-teman. Jadi, gimana nih situasinya? Kita sudah melihat dia reject cukup signifikan. Yang kemarin naik kenceng. Sekarang diturut ngecek. Apa yang akan terjadi pada Bitcoin sebenarnya? Nah, sebetulnya memang kalau misalnya kita kembali lagi mengacu pada analisis saya yang sebelumnya. Kita melihat di sini ada beberapa potensi, teman-teman. Dimana salah satunya yang saya perhatikan itu adalah A, B, C, D, E pattern. Which is, ini adalah symmetrical triangle pattern ya. Kalau kita lihat. Jadi, seandainya dia bergerak di dalam symmetrical triangle pattern. Kita masih ada satu kali kesempatan untuk melihat dia rebound lagi. Dan sebetulnya sih, di waktu yang sangat sempit ini. Mungkin saya nggak akan expect dia rebound sampai jauh banget, teman-teman. Kita rebound paling kayak setengahnya aja. And then, kita udah nggak dapetin rejection lagi cukup keras. Mungkin akibat dampak daripada kenaikan suku bunga di 16 Maret mendatang. Itu bisa saja sangat. Dan bisa sangat terjadi. Atau berpotensi sangat. Bisa dikatakan probabilitasnya itu cukup tinggi untuk terjadi. Ya, lebih kurang bahasannya. Kayaknya lebih tempatnya begitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat kemarin, kita udah sempat bahas juga tentang potential di sini. Which is, kita udah finishing. Jadi, lebih kurangnya di sini wave 2. Kalau menuju wave 3. Lalu kita A, B, C, corrective pattern. Dan seandainya ini adalah wave 4-nya kita. Artinya kita sudah menemukan potensi pullback-nya sejauh mana. Dan berikutnya berarti ada kemungkinan kita akan bergerak dalam wave 1, wave 2, wave 3, and then wave 4, and terakhir wave 5. Untuk sekaligus menutup pergerakan daripada keseluruhan Bitcoin ya. Kalau kita bisa bilang ini overallnya, teman-teman yang bagi yang ingat ya. Di sini, roadmap saya. Ini adalah ABC, bisa di bilang expanded ABC corrective pattern secara keseluruhan. Dan itulah mengapa result-nya kita melihat. Ada potensi kita akan mencari untuk harga Bitcoin yang even lower dari 30 ribu dollar. Itu balik lagi adalah salah satu probabilitas yang kita perhatikan, teman-teman. Dan untuk saat ini, kalau teman-teman tanya ke saya, probabilitas setinggi itu sampai di mana, Finn? So far yang saya lihat yang benar-benar di depan mata dan sejauh ini itu benar-benar sesuai ekspektasi saya personally, ya ini teman-teman ya. Jadi kita melihat dia bergerak di dalam symmetrical triangle pattern. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, I'm sorry ya. Kalau misalnya teman-teman di sini mengacu pada edit wave theory sendiri ya. Kita berbicara di sini ada guideline-nya, ada rules-nya, ada basic structure-nya. Kalian juga bisa tahu dan kalian bisa search, kalian bisa pelajarin. Nah, ini kalau kita lihat yang triangle sendiri, ini kita masuknya kurang lebih ke kategori yang ini, teman-teman ya. Jadi ABCDE, di mana setiap kali pergerakan ABCDE-nya di dalamnya itu terbagi atas 3 wave dan itu rata-rata 3-3-3 wave ya. Dan kalau kita lihat, teman-teman, ini almost every wave itu bergeraknya 3 wave ya. Jadi 3 wave, and then turun, 3 wave ke bawah, and then turun, 3 wave ke atas, and then turun. Saat ini berpotensi 3 wave ke bawah. Karena seperti yang kita lihat, teman-teman, ini kita udah ter-reject. Dan rejection-nya itu terjadi precisely pada kisaran Exponential Moving Average 55-nya dia. Jadi memang kalau kita lihat, di sini ada potensi resistance yang sangat kuat. Dan itu sudah kita kalkulasikan dengan menggunakan Fibonacci retracement. Dan kita dapati area tersebut berpotensi pada Fibonacci 61,8 dan Fibonacci 78,6%. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, kira-kira potensi ke depannya seperti apa? Dan gimana ya istilahnya untuk kita manfaatkan? Nah, to be honest, teman-teman, kalau saya personally, saya sudah melakukan short. Dan short saya itu berada pada kisaran area ini. Ini baru saya short kembali. Jadi kalau buat teman-teman yang ikutin saya tentunya. Terakhir, posisi short saya yang udah saya take profit dari level, sorry, di level ini. Lalu saya siapkan stop loss. Dan terakhir kena stop loss. Lalu saya putuskan untuk re-entry di harga yang saat ini bisa dikatakan mendekati dengan level Fibonacci 61,8%-nya. Dan to be honest, price saya entry itu lebih kurangnya di kisaran Rp41.000. Karena kita menunggu yang namanya konfirmasi. Dan buat teman-teman yang tahu saya karakteristiknya, ya itu udah pasti ya. Istilahnya saya dapet harga itu gak, istilahnya jarang banget, istilahnya bener-bener dipucuk gitu loh teman-teman. Yang saya cari itu biasanya prinsip saya adalah burger. Ya, ibaratnya saya gak cari di paling atas, saya gak cari di paling bawah. Karena ini dua-duanya roti, teman-teman ya. Yang saya cari adalah isi dagingnya di sini. Nah, saya cuma nyari kisaran 70-80% pergerakan aja untuk saya manfaatkan dan saya bisa dapatkan profit. That's why saya gak perlu ngotot bener-bener nge-short atau nge-long di bagian paling bawah suatu pergerakan atau di bagian paling atas suatu pergerakan. Yang saya cari hanya yang di tengah saja. Dengan tanda kutip kita mendapati konfirmasi. Jadi begitu dia break, nah disinilah saya melakukan short dengan stop loss di kisaran atas area ini. Dan saat ini stop loss saya sudah mendekati area entry point saya ya. Balik lagi saya gak mau meresikokan transaksi saya, barangkali disini saya salah ya udah gitu loh. Istilahnya rugi saya cuma sebatas waktu aja istilahnya untuk saya melakukan analysis ini. But overall saya masih dalam keadaan profit dan I guess itu udah lebih dari cukup teman-teman. Ingat untuk selalu bersyukur karena profit itu gak akan terasa nikmat kalau kita gak bersyukur. Jangan sampai kalian berpikir bahwa, wah udah gue tepe, taunya masih gila kenceng nih, sayang banget ya. Nah itu adalah tidak tahu bersyukur teman-teman. Dan kalau kayak gitu biasanya nextnya, I believe, oh sorry, ini kameranya sedikit blurry ya. Ya I believe biasanya setelahnya itu cenderung transaksinya terbawa ada emosional karena dia juga istilahnya gimana ya. Lebih kurangnya begitu lah, teman-teman pasti tau lah ya maksud saya. Nah terus teman-teman ini kan kita melihat sebenarnya ada dua skenario yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan untuk pergerakan secara daily time frame, saya yakini saat ini kita ada potensi ngejar ke C-Wave Corrective Pattern. Dan C-Wave-nya itu harusnya sih ya deket-deket area bawah daripada Symmetrical Triangle Pattern. Dan proses C-Wave, jadi kalau teman-teman based on ABC Corrective Pattern, ini untuk C-Wave itu biasanya terdiri atas 5 wave ke bawah teman-teman. Dan untuk 5 wavenya asumsi saya adalah lebih kurang seperti ini. Jadi wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 ya. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan nge-short, boleh dikonsider pada saat dia pullback. Nanti pada saat dia melemah misalkan, lalu dia reject keras, nah kalian mungkin boleh dikonsider untuk melakukan short dari area-area tertentu yang kalian yakini. Itu bisa dikatakan sudah terkonfirmasi gitu ya. Kalau misalnya saya personally lihat secara gambaran besar, ini ada kemungkinan arahnya kita dalam pergerakan kali ini itu berpotensi membentuk yang namanya ABCD. ABCD Pattern lah kita bilang ya. Teman-teman tinggal nge-search aja disini ABCD Pattern. Kalian bakal ketemu yang namanya Pattern ABCD ini lebih condong ke arah bullish sebetulnya. Kalau yang saya gambarkan barusan ya. Kalau kita lihat rulesnya sendiri ini adalah 618, 127,2. Jadi ya lebih kurangnya seperti ini. Saya akan coba tampilkan disini supaya kita bisa sama-sama melakukan analisis ya. Nah kalau kita lihat teman-teman disini based on pergerakannya. So far untuk C-Wave-nya sendiri ini sekitar 64 atau 0,645 dari Fibonacci Retracement. Dan itu artinya sebetulnya sudah memenuhi syarat. Sementara untuk potensi bottomnya itu kisaran 1272 pada Fibonacci eksternalnya. Dan disini kita bisa lihat teman-teman secara area itu berpotensi di 1312. Lebih kurangnya area ini bisa menjadi mungkin potensi target dari pergerakan Bitcoin saat ini. Dan kalau misalkan saya gambarkan demikian, maka proses yang dilalui adalah kembali lagi pada acuan saya di pergerakan sebelumnya. Dimana ini adalah 12345 Elite Wave Corrective Pattern atau Impulsive Move ya. Sorry banget teman-teman, saya sudah ngantuk biasa. Kalau sudah ngantuk gini ngomongnya cenderung belepotan teman-teman ya. Dan kalau kalian perhatikan lagi, ini secara keseluruhan adalah triangle atau trendline yang ada pada daily time frame. Atau triangle yang saya gambarkan pada daily time frame ya. Jadi ini sebetulnya secara pergerakan, ini balik lagi bukan cocok monologi ya teman-teman. Tolong dipahami ya bahwa kita sama-sama bisa melihat disini adalah potensi terjadi ABC Corrective Pattern. Dimana progresnya itu akan melalui yang namanya ABCD Pattern. Dan kalau misalnya ABCD Pattern, nextnya itu kan kalau disini gambarnya buy ya. Karena memang ekspektasi kita adalah kalau misalkan disini ada C Wave-nya kita, maka kita ada kemungkinan teman-teman ketahan nih ya. Saatnya dia ketahan ya. Dia nggak masuk ke skenario yang disini ya teman-teman ya. Yang ke skenario yang tadi kita bilang ya. 1, 2, 3. Jadi ini break dari triangle-nya. Jadi kalau dia nggak masuk ke skenario yang itu, maka teman-teman, saya mungkin akan bereaksi untuk ngelong Bitcoin dari kisaran area ini. Jadi ini kalau kalian lihat timelinenya ini mungkin 16-17 Maret ya. Di saat situasi orang-orang udah mulai tadinya. Sudah banyak orang yang melakukan istilahnya antisipasi. Wells-Wales nih kan udah tau nih suku bunga bakal naik. Which means bakal ada panic selling dong di hari H-nya. Nah begitu panic selling, harganya dibanding turun. Ternyata di situ, Wells udah menyiapkan entry point untuk buy-nya. Why not teman-teman? Ya kan? Itu adalah satu possibility yang kita perlu perhatikan. Dan seandainya ternyata, oh Wells-nya malah harganya di luar dugaan. Ternyata begitu tanggal keputusan suku bunga, ya memang turun signifikan panic selling. Tapi tiba-tiba fake out teman-teman, naiknya kencang. Who knows teman-teman, which means ya. Berarti skenario kita ini bakal mencari ke arah E-Wave ya. Atau Wave E daripada Symmetrical Triangle Pattern. Yang artinya teman-teman, ABCD Bullish ABCD Pattern ini bener-bener akan bereaksi ya istilahnya terhadap harga Bitcoin nantinya. Dan untuk saat ini saya tidak tahu teman-teman, saya tidak bisa memastikan juga. Jadi kita hanya bisa bersabar dan menunggu jawaban dari, ya menunggu waktu untuk menjawab semua pertanyaan kita teman-teman ya. Oke, so I think teman-teman untuk analisis Bitcoin kali ini tambahan saya yang major adalah ABCD Pattern ini. So hopefully kita bisa melihat Bitcoin perform dengan cukup baik. Dan sekiranya teman-teman di sini masih mengikuti outlook saya day-to-day basis dan kalian merasa di sini adalah outlook yang positif. Maka tentunya teman-teman di sini boleh banget ketik di komen, saya litim ya, hashtag saya litim. Saya cuma pengen tahu aja maksudnya seberapa banyak sih yang bener-bener ngikutin day-to-day basis ya. At least dengan kalian menunjukkan itu, saya juga jadi lebih semangat ya. Istilahnya kayak, oh ternyata banyak nih ya yang believe gitu loh dengan apa yang saya bagikan melalui YouTube channel saya. Dan sekiranya itu bisa bermanfaat dan positif buat teman-teman, saya juga ingin mendoakan agar kiranya impact-nya, baik itu dari trading-an, baik itu dari pembelajarannya, baik itu dari mungkin sebagai pembanding ya untuk analisisnya, itu semuanya bisa positif buat teman-teman. Dan saya rasa teman-teman itu saja. Sekali lagi saya ingin mengucapkan juga terima kasih buat support-nya selama ini teman-teman. Thank you juga yang udah nonton video ini. Jadi kalau misalkan kalian suka, make sure leave your likes button dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day and cheers. Bye-bye.